5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Khususnya di muatan pelajaran bahasa Indonesia Nah di bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan Itu berada di tema 1 subtema 2 Jadi kita akan belajar khusus untuk kalimat ajakan Kita langsung belajar bersama-sama yuk Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyari Nah disini ada percakapan antara Udin dan Edo Do ayo kita bermain kelereng di lapangan Ayo Din kita ajak teman yang lain Boleh saja Do semakin banyak teman akan lebih menyenangkan Tapi Din aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan Ban sepedaku bocor kata Edo Tidak apa-apa Do ayo aku boncang naik sepedaku Udin dan Edo mengajak semua teman bermain Nah ini tadi percakapan antara Udin dan Edo Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan Mereka tidak memilih-milih teman saat bermain Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan Apa ya kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan Untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu adik-adik Jadi ketika kamu mengajak orang lain melakukan sesuatu denganmu Itu disebut dengan kalimat ajakan Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari Nah tadi ya dalam percakapan Udin dan Edo tadi juga ada kata ayo Jika kita menulis kalimat ajakan harus diakhiri tanda seru Jadi kalau kalian menulis di buku tulis kalian yang disitu adalah kalimat ajakan Maka jangan lupa untuk diakhiri tanda seru Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan ini adalah Nah dalam percakapan Udin dan Edo tadi mana yang merupakan kalimat ajakan adik-adik Ayo kita cari tahu yang mana adik-adik Yang pertama adalah Duh ayo kita bermain kelereng di lapangan Disitu ada kata ayo Ada lagi kan kalimat ajakannya Ada adik-adik Berikutnya adalah Ayo Udin kita ajak teman yang lain Itu juga termasuk kalimat ajakan Apakah masih ada kalimat ajakan dari percakapan ini? Iya masih ada adik-adik Ayo aku bonceng naik sepedaku Ini adalah kalimat ajakan Sebutkan kalimat ajakan dalam teks lagu di gembira berkumpul Nah disini ada lagu gembira berkumpul ciptaan Pak A.T. Mahmud Ayo kawan, ayo kawan berkumpul Berkumpul bersenang-senang semuanya Jangan segan, jangan segan bersama Bernama menyanyi bergembira Nah lagunya seperti itu Apakah ada kalimat ajakan adik-adik? Ada Ini adalah kalimat ajakan Ayo kawan, ayo kawan berkumpul Apakah ada kalimat ajakan juga dalam lagu di bawah ini? Coba adik-adik sebutkan Ini adalah lagu wajib belajar Kita cari tahu yuk mana yang merupakan kalimat ajakan Di bait yang pertama Mari kita laksanakan wajib belajar Putra putri tunas bangsa harapan negara Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa Untuk menuju masyarakat adil sejahtera Mana yang merupakan kalimat ajakan? Ya mari kita laksanakan wajib Belajar itu merupakan kalimat ajakan Nah untuk bait kedua Gunakan waktumu, isilah hidupmu Tekunlah belajar, giatlah bekerja Berantas kebodohan, perangi kemiskinan Habis gelap, terbit terang hari depan cerlang Di sini apakah ada kalimat ajakan? Tidak ada adik-adik Lalu bait yang ketiga Ayo kita giatkan wajib belajar Ini sudah termasuk dalam kalimat ajakan Untuk sisanya itu Kak Citra tidak menemukan Ada kata ayo atau kata mari Lani akan berlatih menari di rumah Siti Ibu Siti akan melatih menari Lani gemar menari Tetapi ia malu menari di hadapan teman-temannya Lengkapilah percakapan di bawah ini Sesuai gambarnya Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia Nah kalian cukup sebutkan saja ya Kira-kira nanti kalimat yang diucapkan Lani bagaimana Lani tiba di rumah Siti Ibu Siti mempersilahkan masuk Kira-kira Lani menyapanya bagaimana? Bisa seperti ini Selamat sore Bu Apakah Siti ada Bu? Nah lalu ibunya Lani menjawab Ayo nga silahkan masuk Lani Lalu Lani malu menari di hadapan teman-teman Siti Lalu Siti mengajak Lani Bagaimana ya kira-kira Siti mengajak Lani? Ya disini bisa diucapkan Ayo Lani kita latihan menari bersama Lalu si Lani menjawab Saya malu Siti Nah ini kata-kata yang diucapkan oleh Siti Yang mengajak Lani untuk latihan menari Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari Nah disini Udin dan Edo berkata begini Udin ya yang berkata Ayo Lani bergabung bersama kami Lalu Lani bisa menjawab Terima kasih teman-teman Nah akhirnya si Lani bergabung dengan teman-temannya Lani, Siti, Udin dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti Nah itu cara melengkapi suatu percakapan dengan kalimat ajakan Begitu tadi adik-adik penjelasan Kak Centra mengenai kalimat ajakan Semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya Ketika kalian mengajak orang lain ajaklah dengan kalimat yang sopan Dengan kalimat yang baik Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti ajakan kita Terima kasih adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Centra Terima kasih Sampai jumpa